Dalam video kali ini saya akan membuat led ini dengan menggunakan dimer Dengan dimer ini nanti kita bisa mengatur terang dan redupnya led yang mau kita pasang Dan ternyata juga menghemat listrik sampai 90% Langsung ke video Halo pemeriksa ketemu lagi dengan channel kita galang elektrik Nah pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi trik Berbagi apa ya berbagi trik sedikit Nah ini ada lampu LED Lampu LED ini mereknya Yono Yono LED kebetulan ini produk kita sendiri dari galang elektrik LED kayak gini itu biasanya gak bisa dipakai dimer Nah pada kesempatan video kali ini LED ini bisa untuk memakai dimer Jadi kita nanti bisa atur terangnya Mau terangnya itu sebagaimana Mau terangnya itu lebih terang atau lebih redup Kita bisa atur dengan menggunakan dimer Nah bagaimana cara pembuatnya Oke simak terus Tonton terus Lanjut di video Halo guys aku mau review buat kalian Dapatkan lampu LED Yono Di galang elektrik dan mitra sejati lampu Terima kasih Oke lanjut di video Nah ini LED Aliano LED Yono 12W Nanti LED ini kita kasih dimer Kasih potensi waya gini Kasih potensi waya gini Nanti LED ini bisa diredupkan Bisa diterangkan sesuai dengan kebutuhan kita Cahayanya bisa kita sesuaikan dengan penerangan cahaya kita Nah bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja Nah ini kayak gini Potensio ya Nah ini bisa dilihat potensionya Ukurannya lebih besar lebih baik Cuman gitu aja Ini kebetulan saya pakai potensio yang berapa ini Yang 50 kilo Udah banget Bisa pakai yang 200 kilo Bisa pakai yang 100 kilo Terus bahan yang satu lagi Yaitu Transistor Transistor Kayak gini Transistor Oke Sekarang kita oprek dulu Bagaimana cara pembuatannya Dimer ini Terima kasih telah menonton 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 watt misalnya ini led ini kapasitasnya itu 12 watt ya 12 watt 11 watt nanti ternyata kalau diredupkan ternyata ini kapasitasnya wattnya itu pun juga berkurang nah sekarang kita coba pakai wattmeter ya jadi untuk menentukan kapasitas kalau redup itu berapa watt kalau terang banget watt itu berapa watt kalau medium itu berapa wat nah sekarang kita coba dengan menggunakan wattmeter oke nah ini saya siapkan dulu wattmeternya saya pakai wattmeter yang kayak gini ya ini lumayan akurat juga dipakai ini saya pakai sudah lama nah sekarang kita colokkan kita coba wattmeternya ya sebentar kamera saya arahkan ke lampunya ini posisi masih nol 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 koma nol wattnya ini sudah menyala padahal kamera 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 mana kamera Nah itu nah oke sekarang kita puter pelan-pelan Nah itu itu nggak ada satu watt ya masih nol koma ya ini keadaan medium ya ini keadaan medium sudah terang banget cuma 0,8 ya Nah jadi dengan potensi dimmer ini lampu kita yang kapasitasnya 12 watt itu ternyata bisa menjadi irit jadi bisa dihitung sendiri kapasitas jadi kalau dipakai dalam satu malam nah itu berapa watt nah ini keadaan full ya ini keadaan full 12 watt itu bisa terbaca itu 12,0 itu ya Nah itu nah ternyata fungsi alat ini transistor dengan potensiometer ini ternyata itu bisa menghemat listrik hingga hingga puluhan ribu hingga puluhan nah itu nah ini posisi paling redup sendiri itu berapa ini kalau paling redup itu dua koma cuma dua watt nah ini malah posisi habis ini cuma nol koma nggak ada satu watt ini nah begitu kurang lebihnya terima kasih silahkan dicoba silahkan dipraktekkan sendiri oke terima kasih teatunya Terima kasih telah menonton!